Masyarakat di seluruh tanah air merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan berbagai cara. Salah satu contoh adalah warga desa Plaknane di Kecamatan Siula, Kabupaten Gerinci dengan mengadakan berbagai macam perlombaan. Di antaranya pertandingan pola poli bapak-bapak menggunakan baju duster, estafet tepung, membawa kelereng dalam sendok dan lain sebagainya. Hal ini sebagai bagian dari perayaan tersebut, kegiatan-kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan sebagai nasionalisme di kalangan warga desa. Kepala desa Plaknane, Desi Kemaila mengatakan tujuan diadakan kegiatan perlombaan adalah untuk mengisi perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan sebagai wujud rasa syukur Indonesia telah bebas dari penjajahan dan merebut kemerdekaan. Selain itu untuk mengajak masyarakat saling bersilaturahmi dan bergembira riah. Dekaman menampilkan berbagai atraksi permainan dan hiburan yang diikuti dari berbagai kalangan mulai dari tingkat anak-anak hingga orang tua. Memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kami selaku pemerintahan desa Plaknane mengadakan acara hiburan untuk masyarakat di desa Plaknane dengan bermacam-macam. Lomba agar masyarakat desa Plaknane bisa menjalin hubungan selaturahmi dan merasa terhibur dengan adanya acara hiburan yang kami laksanakan. Itu harapan kedepannya agar masyarakat di desa Plaknane ini lebih antusias lagi untuk mengikuti acara-acara seperti ini. Desi Kamila menampakkan bagi masyarakat pemenang lomba di berbagai hadiah hiburan. Kegiatan ini berlangsung hingga malam hari yang dihibur dengan tari tradisional tentang kudo. Kontributor BTV mulia diperlaporkan dari Kabupaten Kerinci.